Halo Cancer, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Cancer, ini adalah giraanmu untuk dilihat kabar baik dalam kehidupan cintamu ya. Spesial kehidupan cinta ya, coba kita lihat untuk para Cancer di luar sana. Cancer ini, aku tumunnya ya, aku tumun Cancer. Oke Cancer kita lihat ya, ada not today, ada separation, ada satu yang tidak ditakdirkan untuk mau kalau aku lihat ya. Tapi aku ingatkan ya, Cancer ini adalah pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok ya. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading, di mana nomernya banyak lewat. Oke, kabar baik untuk Cancer. Water sign ya. Oke, Cancer seperti aku bilang tadi, ada sesuatu yang tidak, seseorang ya, suatu relationship yang tidak potensinya itu pembelajaran. Ya, jadi ada perpisahan seperti itu ya. Ada suatu pembelajaran kuat banget kalau aku lihat disini ya, dari perpisahan dengan seseorang yang sepertinya lewat di hidupmu, atau pernah ada di hidupmu, tapi itu berakhir dengan suatu pembelajaran. Ada hikmah banyak pastinya, setiap kita ketemu seseorang, apalagi ini dalam konteks cinta ya. Mungkin sudah ada yang berumah tangga, mungkin dulu pernah intens kalau aku lihat ya. Jadi ada suatu pembelajaran besar kalau aku lihat, di mana kamu ke depan akan menjelma menjadi seseorang yang percaya diri, kuat deh dalam menentukan nantinya pasangan hidupmu. Ya, atau nanti dalam kamu menghadapi kehidupan. Karena kalau ada yang kencang banget pembelajaran tentang cinta ini, ya itu menjadikan kamu versi kamu dengan versi yang lebih baik, dan ada juga biasanya ke arah spiritual ya. Oke, kabar baiknya, ya karena aku maunya ringan-ringan lah, jadi adalah kamu seperti membuka diri, ya membuka setelah proses healing, itu kamu kayak membuka diri untuk suatu kehidupan cinta lagi lah, ya seperti itu. Ada take a chance, being strategic, tapi kamu nyantai-nyantai gitu loh ya, casual-casual aja, ya nggak sih, kayak main kartu ya, seperti itu katanya ya. Dan emang ke depan sepertinya ada kises ya, ada sepertinya akan banyak kesempatan cinta itu datang ke kamu, ya seperti itu. Ada kesempatan di mana salah satu dari mereka, itu kamu potensinya akan suka, akan falling in love, ya seperti itu. Coba kita lihat di tarotnya loh, please. Mudah-mudahan ya, dimungkinkan sih dia udah datang di kehidupanmu ya, atau kamu harus beberes di masa lalu, di masa lalu atau masa kini, di mana kamu dealing dengan seseorang yang potensinya nggak jadian, yang potensinya sepertinya ada perpisahan, seperti itu ya. Ada king of torches, arrow pentacle, yang terbalik, aku biarkan terbalik ya, oke. Oh, the lovers, yes, ada. Ten of torches, oke, oke, oke. Ada justice ya. Oke, love, please, cancer. Kalau aku lihat sih emang ya, seperti di gambar karena today ada separation ini, ada suatu perpisahan, di mana aku rasa itu berat banget ya. Ada the lovers, ada suatu pembelajaran. Pembelajaran, di mana itu menjadikanmu, menjadi kamu, dengan spiritual yang lebih baik kamu, dengan jiwa kamu yang lebih kuat, ya seperti itu. Nah, dan sepertinya melangkah ke depan, nanti ada potensi di mana keadilan itu akan datang untukmu, ya seperti itu. Oke, oke. Oke, coba aku tarik klarifikasi lagi, karena ternyata ada king of torches. Atau ini adalah enerjimu, di mana kamu di kehidupan ke depan harus on fire lagi, dong, ya seperti king of torches ini, berapi-api, ya. Pede, percaya diri, dan punya intuisi yang tajam banget, ya. Kalau aku lihat sih di sini seperti itu. Oke, ya, coba kita lihat sih kisis ini. Yang memberikan ciuman dekat dan ciuman jauh, ya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya, cancer, kabar baiknya apa. Ya, pastinya ini keadilan akan datang untukmu, ya. Seperti itu. Sepertinya di realisensi poyang lama, atau yang terjadi akhir-akhir ini, boleh dikatakan sekarang-sekarang ini, ya. Ada satu ketidakadilan. Kamu banyak memberikan cinta, kamu banyak memberikan banyak pengorbanan untuk si dia, tapi tidak sebaliknya, ya. Oke. Hmm, ada pengkhianatan ternyata di. Di realisensi poyang lama. Oke, oke. Ada pengkhianatannya, ada tujuh pedang, ada nine of pentacles. Aku serasa, ya. Di sinilah saatnya kamu untuk fokus ke dirimu, ya. Fokus ke kamunya, fokus ke hal-hal yang membuatmu bahagia. Yang membuatmu bisa melupakan yang pernah terjadi di energy, not today, dan separation ini, ya. Seperti itu. Oke. Ada king of pentacles, ada princess of cups, ada ace of sword, dan di belakangnya lagi, dong, four of torches, ya. Empat tongkat energy selebrasi. Kalau aku sih rasa gini, ya, lovelies. Emang banyak orang aku rapi, seperti digambarkan kesis ini, datang kepadamu memberikan cinta. Tapi kamu banyak fokus ke kamunya dulu. Yang menurut aku sih, bagus banget, ya. Fokus ke kamu dulu. Seperti yang digambarkan, nine of pentacles ini, sembilan koin, ya. Di mana kamu nyantai-nyantai aja dulu, ya, nggak sih. Ya, pastinya, ya, kalau aku lihat. Meskipun banyak orang datang, kamu menikmati kebersamaan itu. Kamu menikmati, sepertinya, perhatian dari mereka. Kamu menikmati pertemanan dulu, deh. Kalau aku lihat, ya. Karena kamu sepertinya strategik, nih. Apabila dia untukmu, aku merasa kamu udah punya intuisi tajam. Bisa dimungkinkan. Yang datang ini, salah satunya, emang, sepertinya akan membuatmu jatuh cinta. Dan ke depan sih, aku rasa ada energy selebrasi. Dimungkinkan kamu akan menselebrasikan pencapaianmu dalam karirmu. Pencapaian dalam kamu menanggulangi atau keluar dari suatu toxic relationship. Ya, karena ada pengkhianatan, aku rasa, dan kamu akan meraih kontrol hidupmu lagi. Lebih ke sana, kalau aku lihat. Dan mudah-mudahan, sih, salah satu dari mereka ini, emang, aku rasa, ya, keadilan akan datang untukmu. Dimana itu juga merupakan suatu langkah serius dari si dia yang, salah satu dari si dia yang datang ke kamu. Karena energynya banyak, nih. Ada yang di Aries, Leus, Sagittarius. Ada yang Cancer, Pisces, Scorpio. Ada yang Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, ada juga yang di Gemini, kalau aku rasa, ya, seperti itu. Oke, makasih banyak, ya, Cancer. Itu kabar baiknya untukmu. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku, Frinimo Tarot, channelnya adek aku, Tarot Sunda. Ya, bye.